Sang Surya telah bersinar Syahadat dua melingkar Warna yang hijau berseri Membuatku rela hati Ya Allah Tuhan Rupi ku Muhammad junjunganku Al-Islam agamaku Muhammadiyah gerakanku Muhammadiyah gerakanku Muhammadiyah gerakanku Muhammadiyah gerakanku Membantu pelaksanaan tugas Pada kesempatan kali ini Dan juga dari ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Baik kota dan kabupaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang terhormat Wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Bapak Ustadz Profesor Dr. Haji Bianto M.A.G Yang kami hormati Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan Yang kami hormati Pimpinan daerah Aisyah Kota Pasuruan Yang kami hormati Seluruh kepala sekolah Dan pondok pesantren Di lingkungan Lembaga pendidikan Muhammadiyah Kota Pasuruan Hadirin yang berbahagia Puji syukur Alhamdulillah Marilah senantiasa Kita haturkan Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Atas limpahan tahmat Taufik dan hidayahnya Sehingga Kita semua dapat hadir Dalam kajian ahad bagi Dengan tema Hikmah tersembunyi Dibalik pandemi Pada hari ini 26 safar 1443 hijriah Bertepatan pada Tanggal 3 Oktober 2021 Dalam keadaan Sehat walafiat Salawat serta salam Mudah-mudahan Senantiasa tercurahkan Kepada Naksang Nabi Agung Nabi Allah Muhammad Salawat salallahu alaihi wasallam Yang telah menunjukkan kita Jalan yang benar Jemaah kajian ahad bagi Yang berbahagia Izinkan terlebih dahulu Kami bacakan Susunan acara Sebagai berikut Acara yang pertama Pembukaan Kemudian Pembukaan Ayat suci Al-Quran Selanjutnya Sambutan ketua Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan Yang keempat Pengajian Kemudian Dilanjut dengan Sesi tanya jawab Dan acara yang terakhir Doa dan penutup Jemaah kajian ahad pagi Yang berbahagia Marilah kita buka acara ini Dengan bacaan Basmala Bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Acara selanjutnya Pembukaan Ayat suci Al-Quran Yang akan dilantunkan oleh Ananda Bagas Adia Prasetya Siswa SD Al-Kawusar Kota Pasuruan Kepadanya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah idor oh al-Quran Al-Fatihah 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang kedua sangat terima kasih Prof. Bianto Memang saya paksa untuk bisa hadir di Kota Pasuruan Dalam pengajian perdana ini setelah sebelumnya Setahun yang lalu kalau tidak salah Kita inginkan beliau mendampingi Prof. Dr. Abdul Muthi Untuk penandatangan di SPIM Tapi belum bisa juga karena pandemi Dan apabila pagi ini belum bisa hadir di tengah-tengah kita Dan itu katanya tidak boleh dimintakan permohonan kepada pimpinan wilayah Jadi masih diam-diam juga Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir memenuhi undangan kami Mudah-mudahan ini bukan yang pertama Dan untuk seterusnya saya kira kita patut terus-menerus untuk mengadakan kajian ini Juga terutama terima kasih pada pimpinan-pimpinan amal usaha Yang mana pengajian ini adalah teruntuk bagi teman-teman yang ada di amal usaha Baik kepala, wakil kepala, dan guru-guru Bagi mereka setiap bulan itu kita wajibkan Prof. untuk bisa hadir di pengajian kita Mengapa demikian? Karena orang-orang wadiah itu paling tidak itu punya lima jiri Tapi saya tidak akan merangkan nanti waktunya habis Ini milanya Prof Tapi saya sebut saja Satu itu adalah orang-orang wadiah itu suka mencari rito Allah Daripada diam di rumah Tidak ada acara lebih baik keluar dari rumahnya Mencari rito Allah dan dapat pahala Jelas Jadi boleh pahala Yang kedua itu mari kita jadikan ini sebagai ajang silaturahim Orang wadiah harus suka dan gemar silaturahim Jangan menyendiri nanti jadi orang gila yang suka melawan ustaz-ustaznya dan kebaliknya Yang ketiga orang wadiah itu suka tolabul ilmi Karena tolabul ilmi bukan hanya dapat ilmu, dapat pencerahan Tapi Bisa memerhudah jalan orang itu untuk masuk ke dalam surga Dan yang keempat itu adalah untuk saling memberikan motivasi dan inspirasi di antara kita sesama Karena saling bertemu, bisa berbagi rasa, bisa sharing share, bercerita Dan disitu kita dapat hal yang baru dari saudara-saudara kita Dan yang kelima tentunya adalah sopongerti di tengah-tengah ini nanti ada di antara kita yang bisa mendapatkan rezeki Gue hampir dengan jalan gotolan moya opos yang penting oleh rezeki ya Boleh nanti disini tiba-tiba dibuka pasar kaget Yang punya kudung, yang punya sarung, yang punya apa sudah bawa kesini nanti ya Kapan-kapan Jadi mencari ritu ilahi, bersilatur rahim, bersilatur rahmi, tolabul ilmi Kemudian motivasi dan inspirasi Dan yang kelima adalah untuk mudah-mudahan mendapatkan rezeki bersama-sama Bapak-Ibu, terima kasih Special thanks for lingkungan SD Al-Kawusar, TK Al-Kawusar, dan Masjid Al-Kawusar Pada Pak Ustaz Tarifin, Pak Mir, dan Pak Haji Ali Bauzi juga Pak Mustaqim, kemudian juga Bapak Imam Nahkarawid, masih banyak semuanya ini Mudah-mudahan dicatat oleh Allah SWT sebagai sebuah pengabdian dan amal soleh Yang insya Allah menghasilkan pahala yang besar-besarnya dari Allah SWT Demikian, mohon Profesor Bianto nanti disampaikan tausiahnya Dan saya akhiri dengan sebuah pantun Anak mantu di manja-manja Memorotuo bepergian diharap oleh-olehnya Karena sang guru sudah hadir di tengah kita Maka monggo dipersilahkan Pak Bianto menyampaikan tausiahnya Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas sambutannya Baiklah, sampailah kita pada acara inti kajian Ahad Pagi Oleh pemantik kita hari ini Bapak Ustaz Profesor Dr. Haji Bianto M.A.G Selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Kepada beliau kami silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi hatta hamdih Wasyukrulillahi hatta syukrih Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli fasallim Mabarika ala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawala amma baad Yang sama-sama kita hormati Pak Giaji Abu Nasir Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan Pak Sertaris Pak Yasin Nori Yasin Jajaran PDM Kota Pasuruan Yang hadir pada Ahad Pagi kali ini Ibu Ketua PDA Jajaran PDA Anggota dan Pimpinan Urtum Tingkat Kota Kabupaten Pasuruan Kemudian Pimpinan Amal Usaha Baik itu sekolah Maupun pondok pesantren Yang hadir pada Ahad Pagi kali ini Para jamaah Pengajian Ahad Pagi Yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT Saya izin buka masker Tidak apa-apa ya Pertama Tentu ini Bagian dari yang harus kita syukuri Kegiatan Ahad Pagi pada Hari ini Dan seperti disampaikan oleh Pak Ketua PDM tadi Ini adalah Ahad Pagi yang pertama Dan Ini juga Ahad Pagi yang pertama untuk saya Selama hampir 2 tahun Tidak pernah Ahad Pagi Karena biasanya diisi dengan Membaca buku di rumah masing-masing Dan juga mengikuti kegiatan Tau siah yang kita bisa ikuti secara digital Ya lewat Youtube Lewat video dan lain-lain Nah Bapak Ibu hadirin yang Mudah-mudahan dirahmati Allah SWT Pada kesempatan ini Topik yang kita bicarakan adalah Hikmah dibalik pandemi Tentu ini topik yang sangat relevan Karena apa? Karena semua yang diujikan oleh Allah Kepada kita semua Itu pasti ada hikmahnya Pasti ada hikmah dibalik peristiwa-peristiwa Yang terjadi di sekitar kita Bahkan peristiwa yang menimpa kita semua Itu pasti Allah menyertakan Pembelajaran-pembelajaran Karena itulah maka di dalam Al-Quran Allah menyampaikan Dalam surat yang biasa kita baca Bukan surat yang dibaca oleh Ananda kita tadi itu Bapak Ibu kalau jamaah sholat Di rumah biasanya baca surat tadi itu ya Yang dibaca biasanya surat apa? Surat Kulhu biasanya ya Tapi Ananda kita tadi luar biasa Membaca utuh Ya surat An-Naba Amma yata sa'alun sampai selesai Mudah-mudahan Ananda kita nanti Pada saatnya bisa menggantikan Ustaz Abu ya Sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Di masa yang akan datang Nah para jamaah di dalam surat Al-Insirah Atau sering disebut sebagai surat Al-Nasrah Ayat 5 dan 6 Itu Allah berfirman A'udhu billahi minas syaitanir rajim Fa'inna ma'al usri yusro Inna ma'al usri yusro Kata Allah maka Sesungguhnya bersama kesulitan itu Pasti menyertai kesulitan itu Kemudahan Pasti ada kemudahan Inna ma'al usri yusro Sesungguhnya bersama kesulitan itu Pasti ada kemudahan Jadi kemudahan itu disebut Dua kali, berulang kali Itu artinya bahwa setiap Ada kesulitan itu Pasti ada kemudahan-kemudahan Termasuk kesulitan yang kita hadapi Di tengah-tengah pandemi ini Pasti bersama pandemi ini ada Pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah Kepada kita semua Dan tugas kita para jamaah adalah Mencari, menemukan hikmah yang tersembunyi itu Apa kira-kira pembelajaran yang diberikan oleh Allah Kepada kita semua Di balik pandemi Nah tentu Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Yang bisa memahami Pembelajaran yang diberikan oleh Allah Di balik pandemi ini Karena itu kita diwajibkan oleh Allah Untuk selalu berpikir positif kepada Allah Tidak boleh kita berpikir negatif Ya seperti yang kita selalu baca Setelah ibadah, sholat itu Kita selalu berpikir Berdoa kepada Allah Bermunajat kepada Allah Ya misalnya kita berpikir dengan ungkapan Subhanallah, mahasuci Allah Artinya tidak ada yang celah Dari apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Inna allaha jamil yuhibbul jamal Sungguhnya Allah itu maha baik Dan hanya kebaikan-kebaikan Yang keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk keputusan-keputusan Allah Itu adalah yang terbaik untuk kita semua Kita semua susah pada zamanah pandemi ini Rasanya sudah bosan pakai masker Bosan enggak? Rasanya bosan sekali pakai masker Tapi pandemi ini belum berakhir Bahkan muktamar Muhammadiyah kemarin Yang Musa Tabunasir juga bertanya di Tanwir Muhammadiyah kemarin Muktamar kita baru akan dilaksanakan pada bulan Oktober Gue pak apu ya Oh sorry November November tanggal 18-19-20-20-20-21 Muswil Muhammadiyah nanti baru akank things happen di bulan Desember 2022 itu artinya secara hitungan, secara ilmu pengetahuan pandemi ini memang akan masih terus bersama kita meskipun sekarang sudah mulai melandai, Jawa Timur ini sudah level 2, level 1 kita ada level 3 Pasuruan ini level berapa Bapak Ibu? 1,5 ya level 1 Pasuruan ini sudah hijau Ramongan sudah hijau Surabaya itu sebagian besar sudah hijau sebagian kecil masih zona kuning level 2 nah itu artinya pandemi ini meskipun masih bersama kita dan terus melandai tetapi tidak ada satu penilmuan yang memastikan bahwa pandemi ini sudah berakhir tidak ada karena itulah kita masih harus tetap berhati-hati ya tetap berhati-hati menjaga diri supaya apa? supaya kita tidak terkena pandemi ini tidak terkena COVID saya jujur Bapak Ibu sejak bulan Desember 2020 yang lalu itu mendapat mendapat tambahan gelar gelar LC LC itu lulusan COVID jadi saya ini lulusan COVID jadi sempat 8 hari di rumah sakit waktu itu bersama istri ya dan Alhamdulillah karena tidak ada koromobid jadi pengobatannya dipermudah bukan dipermudah ya dimudahkan oleh Allah SWT dan bisa hadir bersama Ibu Bapak sekalian di kesempatan ahad bagi kali ini mungkin juga sebagian Bapak Ibu ada yang juga bergelar LC mungkin ya mungkin juga mudah-mudahan yang belum cukup diwakili yang sudah-sudah ya jadi ada asas perwakilan ya dalam kaitan dengan pandemi ini nah para jamaah kemuslimin bersama pandemi ini ada pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita semua seperti yang difirmankan Allah tadi ada kisah menarik yang mungkin Bapak Ibu selalu atau pernah mendengar kisah ini ya ditulis kisah itu oleh anak Buya Hamka yang bernama Irfan Hamka dalam buku yang berjudul Ayahku ya Irfan Hamka itu menulis buku yang berjudul Ayahku nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca bisa beli buku itu ya judulnya Ayahku suatu saat Hamka itu didatangi oleh beberapa orang tentu saja yang datang itu tentara ya dikira oleh Hamka tentara itu mau mengundang pengajian tapi ternyata dugaan Hamka itu keliru ya ternyata tentara itu adalah aparat yang diutus oleh pemerintah saat itu untuk menangkap Buya Hamka lalu kemudian singkat cerita Buya Hamka itu dibawa dan tanpa proses pengadilan yang jelas ya Buya Hamka dipenjarakan selama dua tahun empat bulan 1964 hingga 1966 bukan main susahnya Buya Hamka dan keluarga Buya Hamka jadi Buya Hamka itu adalah ya adalah ibarat api di tengah apa pelita di tengah-tengah keluarga itu menjadi tulang punggung keluarga ya yang membiayai keluarga dan anak-anak Buya Hamka yang cukup banyak dan ketika Buya Hamka dipenjarakan itu secara tidak adil itu para jamaah kemuslimin rahmakumullah ekonomi Buya Hamka di rumah tangga itu sama sekali ya bisa dibilang tidak ada sumber ekonomi sama sekali sampai kemudian istri Buya Hamka itu kesana kemari termasuk ke beberapa penerbit yang menerbitkan buku-buku Buya Hamka menanyakan apakah masih ada royalti yang bisa diberikan untuk keluarga kami begitu ya lalu kemudian penerbit-penerbit itu mengatakan kami sejak Buya Hamka dipenjarakan itu tidak lagi berani menjual apalagi menerbitkan buku Buya Hamka itu artinya tidak ada lagi royalti yang diberikan oleh para penerbit itu kepada Buya Hamka dan keluarganya artinya tidak ada lagi sumber mata pencaharian dari keluarga Buya Hamka betapa kesulitan itu dihadapi oleh keluarga Buya Hamka sangat luar biasa tetapi di tengah-tengah itu pada zaman ada penerbit datang dari Sumatera Barat yang memberikan uang dalam bentuk cash dan dia datang langsung ke rumah Buya Hamka kata penerbit itu saya kalau mengirimkan uang ke Buya istri Hamka dan kemudian adalah uang untuk belanja saat itu keluarga Buya Hamka mengalami kesulitan yang luar biasa dan Hamka yang di penjara juga mengalami kesulitan yang luar biasa sampai diceritakan oleh Irfan Hamka dalam buku Ayahku itu sempat terbetik dalam pikiran Hamka itu untuk apa namanya untuk bunuh diri menyilat apa menyilat itu ya urat tadinya lalu Buya Hamka teringat ayat tadi itu fa'inna ma'al usri yusro inna ma'al usri yusro bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan lalu Buya Hamka merenung dalam penjaranya itu dan kemudian berpikir apa yang bisa dilakukan apa yang bisa dikerjakan di balik penjara itu lalu katemulah jawabannya yaitu menulis karena itu Buya Hamka Bapak Ibu banyak sekali buku-bukunya dan salah satu buku yang ditulis oleh Buya Hamka di dalam penjara itu adalah kitab tafsir yang yakini bisa kita baca yang berjudul kitab tafsir Al-Azhar kitab tafsir yang luar biasa bahkan dalam pengantarnya itu Buya Hamka mengatakan kalau tidak karena Presiden Soekarno saat itu memenjarakan saya selama dua tahun empat bulan itu maka karya tafsir Al-Azhar tidak akan pernah hadir tidak akan pernah terbit karena apa karena waktu-waktu yang saya miliki pasti akan habis untuk memenuhi undangan kesana kemari undangan ceramah pertama ya dan waktu-waktu saya pasti habis tapi karena Soekarno telah memenjarakan saya selama dua tahun empat bulan itu maka lahirlah karya ini kata Buya Hamka itulah sesungguhnya hikmah dibalik kesulitan-kesulitan karena itu yakinlah Bapak Ibu bahwa dibalik pandemi ini bagi kita semua yang mau berpikir optimistik tentu pasti ada hikmah-hikmah yang luar biasa yang diajakkan Allah kepada kita semua karena itu jangan sampai kemudian pandemi ini membuat kita seolah-olah tidak ada lagi harapan ya harapan untuk membangun masa depan dibalik pandemi ini Allah pasti memberikan harapan-harapan karena itu penting tadi yang diserahkan dari Ustaz Abu tadi itu moga-moga pada saatnya pandemi ini akan berubah menjadi endemi pandemi itu kan artinya kalau dalam bahasa Jawa itu musim pagebluk musim pagebluk esok loro sore mati sore loro esok mati kejadian selama ini kan begitu ya Bapak Ibu luar biasa saya gak tahu keluarga besar kita Muhammadiyah Aisyah para simpatisan Muhammadiyah Aisyah berapa banyak yang sudah menjadi syahid mendahuri kita semua di tengah-tengah pandemi ini kami jujur tidak tidak sempat menghitung ya Ustaz Abu ya berapa ketua BGM anggota BGM ketua Aisyah anggota Aisyah yang gugur sebagai syahid di tengah-tengah pandemi ini luar biasa kami di BGM itu kehilangan dua orang setidaknya ya pertama Pak Najib karena pandemi yang kedua Pak Najib yang sangat populer itu meskipun bukan karena COVID tetapi beliau meninggal di tengah-tengah pandemi ini mudah-mudahan dua berdua dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah para jamaah kaum muslimin rahmatullah kisah kata-kata itu memberikan pelajaran kepada kita semua kitalah yang seharusnya memanfaatkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini lalu berpikir apa yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan saya yakin para guru juga mengalami kesulitan-kesulitan itu kesulitan pendidikan anak-anak para orang tua juga mengalami kesulitan-kesulitan itu membersamai anak-anak untuk belajar di rumah luar biasa sulitnya tetapi di tengah-tengah pandemi itu mengajarkan betapa pentingnya pendidikan anak-anak peduli terhadap pendidikan anak-anak mungkin sebelum pandemi banyak orang tua yang ape dengan pendidikan anak-anak tapi pandemi ini memaksa orang tua kita semua untuk lebih peduli dengan pendidikan anak-anak bagaimana tidak mau peduli mereka belajar di rumah gurunya mungkin di rumah juga mungkin juga di sekolah lalu kemudian orang tuanya harus mendampingi pembelajaran anak-anak itu sebuah kesulitan yang luar biasa tapi kesulitan itu seperti membawa berkah membawa hikmah yang juga luar biasa kita menjadi lebih peduli dengan pendidikan anak-anak mungkin sebelum pandemi dulu bapak ibu kita semua gak pernah mengalami sholat idul adha fitri itu di rumah gak pernah gak pernah terbayang kita itu jadi khotip di depan istri anak-anak kita gak pernah terbayang sama sekali tapi pandemi ini memaksa ya suami-suami itu untuk belajar agama lalu kemudian menjadi khotip berkhutbah ya idul fitri idul adha selama dua tahun ini ya itu itu pengalaman-pengalaman yang luar biasa mungkin juga sebelum pandemi kita ini jarang berjamaah bersama keluarga di rumah masing-masing tapi pandemi ini mengajarkan kepada kita semua pelajaran itu kita harus menjadi imam para suami menjadi imam anak-anak yang udah balik menjadi imam makmumnya siapa makmumnya adalah keluarga ya mungkin ada yang keluarga dekat mungkin keluarga inti dan lain sebagainya ini menurut saya pembelajaran-pembelajaran yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita semua karena itu penting kita berpikir ya selalu optimis tadi itu jangan sampai kemudian kita berpikir pesimis seakan-akan pandemi ini tidak akan berakhir pada saatnya pandemi ini kita harapkan akan berubah menjadi endemi sehingga covid ini seperti penyakit flu biasa seperti penyakit gatal atau penyakit apa lagi gitu ya biasa kita anggap sebagai sesuatu yang biasa kalau kita sudah situasi kita sudah dari pandemi berubah menjadi endemi dan untuk mempercepat supaya pandemi ini berubah menjadi endemi maka salah satu cara yang kita harus lakukan adalah vaksin bapak ibu sudah vaksin semua ya vaksin kami di PWM ada banyak tawaran untuk vaksin itu termasuk dari BIN Badan Intelijen Negara untuk anak-anak yang sekolah ya nah ini Pak Ibu kami dijatah dengan jatah yang tidak terbatas silakan saja kalau mau mengadakan vaksin di sini misalnya vaksin masal silakan diajukan nanti akan kami buka api untuk dibuka vaksin pertama vaksin kedua Sinovac atau apa begitu ya ini penting vaksin ini penting bagian dari ikhtiar kita semua untuk menjaga kesehatan kita kata Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 195 dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam situasi bahaya ya dalam situasi bahaya itu maknanya kita mudah rentang terkena Covid ini akibat kecerobohan kita sesungguhnya Allah itu maha mencintai orang-orang yang berbuat yang terbaik dan vaksin termasuk salah satunya menjaga jarak termasuk salah satunya menggunakan masker termasuk juga bagian dari cara menjaga kesehatan kita tadi jadi ikhtiar penting para jamara apa yang bisa kita lakukan kita lakukan untuk menjaga diri supaya kita dan keluarga kita menjadi sehat kalau kita sehat para jamara bukan hanya kita yang sehat tetapi keluarga dan orang-orang yang kita cintai juga akan sehat akan disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau kita ceroboh kalau kita tidak mau peduli dengan kesehatan kita ya maka kemudian kita akan mudah sekali terpapar pandemi ini dan kita kalau ingat kembali pada awal pandemi ya Maret 2020 yang lalu mungkin Bapak Ibu masih ingat ya ada begitu banyak pejabat negara kita ini yang kadang-kadang selengean selengean itu apa ya guyonan ada yang mengatakan pandemi itu gak akan cocok covid itu gak akan cocok di negara kita karena negara kita ini panas gitu ya gak akan kerasan bahkan ada yang guyonannya itu kebacut kebacut itu apa kebablasan mengatakan Indonesia itu gak akan cocok ya covid itu gak akan kerasan di kita karena mayoritas warga muslim Indonesia itu selalu kalau subuhnya itu pakai gunut katanya gitu ya pakai gunut lalu ada sahabat kita tokoh Muhammadiyah jadi duta besar di Inggris namanya Dr. Riza Sukma ya itu ditanya oleh jurnalis di Inggris sana karena membaca berita itu ya karena yang menyampaikan waktu itu pejabat tinggi negara ini lalu kemudian jurnalis itu bertanya what is gunut gitu ya what is gunut apa itu gunut how can we import import it to fight coronavirus gitu ya bagaimana kami negara kami bisa mengimport ya mengimport gunut untuk melawan virus coronavirus virus corona gitu ya sampai Dr. Riza Sukma itu gak tahu gimana menjelaskan ya ditanya apa itu gunut bagaimana negara kami bisa mengimport gunut untuk melawan virus corona gitu ya jadi guyonan-guyonan yang tidak lucu begitu yang membuat kemudian pandemi ini pada saat itu meledak tanpa bisa dikendalikan dan kita semua mendapat pembelajaran yang luar biasa kita gak boleh kemudian ya guyonan karena apa karena ini persoalan kemanusiaan ya ini persoalan hidup dan mati karena itu ilmu pengetahuan itu harus ada di atas segalanya ya ilmu pengetahuan itu harus ada di atas segalanya dan mempersamai itu tentu saja adalah agama ya ikhtiar penting doa juga penting ilmu pengetahuan sangat penting ya untuk memahami pandemi ini seperti apa lalu mencari jalan keluarnya dan di tengah-tengah itu ada doa yang kita mulajatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah para hadirin kaum muslimin rahimakumullah karena itu maka menjadi penting bagi kita semua untuk sekali lagi memahami mencari apa kira-kira makna dibalik pandemi ini ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita semua itu pasti ada dan ujian-ujian itu penting para jamah untuk menaikkan kelas kita itu perlu ujian anak-anak kita itu perlu diuji supaya naik kelas betul ya perlu ujian supaya anak-anak kita itu naik kelas dan kita ini sebagai seorang mu'min sebagai muslim juga perlu ujian supaya derajat keimanan ketakuhan kita ini naik ya dari biasa-biasa saja menjadi luar biasa karena itu persoalan jatuh bangun ya soal sedih tertawa bahagia itu kan ujian-ujian diberikan Allah swt jadi jangan sampai orang itu menganggap posisi di atas di atas selamanya jangan kalau menganggap posisi di atas itu lalu menganggap tidak akan pernah turun ke bawah itu akhirnya sama dengan tetangga kita probolingo itu ya yang tiba-tiba harus ditangkap apa ditangkap KPK itu karena menganggap kalau di atas itu seperti tidak turun lagi padahal roda itu bergerak terus bergerak dari atas ke bawah ya dari atas ke bawah dari bawah ke atas terus bergerak dan Al-Quran juga mengajarkan itu para jamaah nanti baca surat Al-Imran ayat 140 itu Allah mengajarkan suatu faham yang disebut dengan faham mudawalah mudawalah ayatnya itu kata Allah dan yang namanya kejayaan kesuksesan kegagalan kemunduran kebahagiaan kesedihan tertawa menangis itu dipergirikan oleh Allah kepada kita semua itu namanya mudawalah jadi kita diajarkan lewat faham mudawalah itu bahwa hidup kita ini seperti roda yang berputar itu Bapak Ibu kadang kita ini ada di bawah jatuh kita ini tapi jangan sampai ketika kita jatuh seperti kita di pandemi ini kan sedang di bawah kita ini ya jangan sampai situasi kita di bawah itu membuat kita lalu kemudian berpikir pesimis seakan-akan tidak ada lagi masa depan lalu sedih kita ya kita harus berpikir optimis roda itu pasti bergerak dari bawah ke atas dan ketika kita di atas jangan sampai kemudian kita lupa diri membanggakan diri apalagi sombong ya seakan-akan tidak ada kekuatan yang bisa membuat kita bergeser dari atas ke bawah yakinlah bahwa tidak selamanya kita ada di atas kita pasti akan ke bawah nah pergerakan itulah yang sesungguhnya bagian dari ujian-ujian yang diberikan ya Allah pada kita semua itu karena itu Bapak Ibu kalau lagi sukses ya mohon dengan sangat kesuksesan itu jangan sampai melupakan diri kita semua lalu menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau bisa semakin sukses kita semakin dekat dengan Allah kalau kita sedang di ujian Allah dengan ujian yang tidak menyenangkan maka jangan sampai ujian yang tidak menyenangkan itu membuat kita jatuh lalu kemudian kita menjadi pesimis seakan-akan tidak ada lagi masa depan ya kita harus yakin bahwa masa depan itu ada optimisme itu ada kita yakin nanti pandemi ini akan berubah menjadi endemi tadi itu keyakinan-keyakinan itu menjadi sangat penting dan itulah pembelajaran yang sangat luar biasa yang berikan Allah kepada kita semua para jamaah ada juga pembelajaran dibalik pandemi ini masyarakat kita itu suka weh-weh weh-weh itu apa ya nyah-nyoh hidupnya itu nyah-nyoh saya tidak tahu tadi ketika kardus itu lewat Bapak Ibu nyah-nyoh tidak ya itu penting pembelajaran pandemi ini luar biasa bahkan dalam riset bulan Juni 2021 ya dilaunching oleh namanya itu lembaga charity aid foundation ya CEF dalam judul riset yang berjudul World Giving Index 20 and 21 Indeks Kedermawanan negara-negara di dunia 2021 2021 itu Indonesia Bapak Ibu itu ranking satu luar biasa Indonesia itu ranking satu boleh tepuk tangan jadi Indonesia kita itu ranking satu dalam riset nanti coba Bapak Ibu baca ya ini lembaga resmi charity aid foundation yang kedua itu Gallup International Survey itu melakukan survei dengan judul penelitian World Giving Index 20 and 21 dan menempatkan negara kita itu ranking satu di atas negara-negara maju dibawahnya ada Amerika ada Kanada ada Australia beberapa negara Eropa dibawah Indonesia jadi kita ini masyarakat yang suka nyahnyok suka memberi kalau ada tetangga kita yang terkena yang terkena covid maka tetangga-tetangga itu biasanya mengatakan kamu di rumah saja jangan kemana-mana sebab kalau kamu keluar kemana-mana nanti virus itu akan bisa menularkan kepada tetangga soal kebutuhan kamu makan minum logistik vitamin kesehatan kami yang memenuhi karena itu banyak ya keluarga-keluarga yang terkena pandemi yang terkena covid itu kemudian makanya minggu apa namanya harianya ya harianya mingguannya ya digilir oleh tetangga-tetangga itu saya bagian yang makan paginya kamu makan siangnya kamu makan malamnya vitaminnya saya belanjanya saya itulah semangat kedermawanan kita yang luar biasa di tengah-tengah pandemi ini justru semangat pelas asih kita kedermawanan kita itu tumbuh luar biasa dan itu lalu kemudian diakui oleh dunia ya sehingga kemudian negara kita ini dinobatkan sebagai negara yang paling dermawan di dunia ini jadi kalau bapak ibu mengamalkan prinsip-prinsip kedermawanan itu maka itu menjadi penting sekali dan Muhammadiyah kita itu kan organisasi yang suka nyah-nyoh itu ya bapak ibu ya yang yang suka memberi dimana-mana karakter Muhammadiyah itu memberi ya saya kebetulan menjadi anggota badan badan akreditasi nasional untuk PAUD dan PNF BANPAUD PNF namanya jadi perkesempatan berkeliling ke beberapa provinsi sebelum pandemi ya karena selama pandemi dipaksa kerja di rumah dengan garing itu ya jadi sebelum pandemi dulu itu sempat ke Papua Papua Barat sempat lihat aum-aum Muhammadiyah di pelosor-pelosor itu jadi ada Pak Ketua PDM Pak Abu itu ada perbatasan Papua Nugini sama Papua itu ada TK Aisyah jadi melewati sungai itu di bawah sungai itu hilir mudik buaya tidak Bapak Ibu bisa bayangkannya anak-anak itu untuk datang ke sekolah itu harus melewati jembatan yang agak kecil gitu lalu kemudian di bawah jembatan itu ada buaya-buaya saya tanya sama guru-guru Aisyah kita di sana itu apa gak takut anak-anak berangkat tenang Pak itu buaya-buaya sebelum makan kita kita makan dulu katanya jadi sebelum makan kita kita makan dulu buaya-buaya itu itu semangat yang luar biasa jadi semangat memberi ibu-ibu Aisyah teman-teman Muhammadiyah itu luar biasa karena itu Aum Muhammadiyah itu berdiri di mana-mana bahkan di di Papua itu ada ada SMP SMK Muhammadiyah yang jumlah peserta didi non-muslimnya itu sampai 92% betul ini ada SMP Muhammadiyah Serwi ada SMK Muhammadiyah Serwi itu jumlah siswanya itu 92% itu non-muslim nanti Bapak-Ibu search di Google ada SMP Muhammadiyah Serwi SMK Muhammadiyah Serwi 92% siswanya itu non-muslim sehingga ada istilah Krismuha Krismuha itu singkatan dari Kristen Muhammadiyah jadi alumni sekolah Muhammadiyah tapi Kristen dan banyak itu Bapak-Ibu terjadi alumni sekolah Muhammadiyah tapi Kristen ada buku judulnya Krismuha ditulis oleh Abdul Moti dan Fajar Zialhat judulnya Krismuha Kristen Muhammadiyah itu hasil riset Pak Sekum Pak Prof. Abdul Moti mengenai kiprah Muhammadiyah di daerah-daerah minoritas semangat mendidik semangat memberi luar biasa dan itulah yang kita lakukan selama pandemi ini Muhammadiyah luar biasa bahkan di Surabaya itu saya kira juga di sini ya ibu-ibu Aisyah itu ada kegiatan centelan ada ya sini ya centelan jadi setiap minggu ketuk-ketuk gitu ya kemudian nyentelkan sebako di pagar-pagar itu semangat memberi luar biasa semangat melas aslinya luar biasa ada ketua PDM Kabupaten Blitar Pak Bu Tau itu ya bapaknya itu namanya Pak Sis Pak Sis Pak Sis itu punya ratusan ribu ayam karena itu sering disipus sebagai sayidul ayam sayidul ayam maksudnya bapaknya ayam-ayam tapi bukan ayam kampus ini ayam sungguhan ayam telur sebagian dari usaha ayam Pak Sis dan keluarganya itu untuk membiayai Muhammadiyah membiayai Aisyah membantu warga yang tidak mampu membangun awam luar biasa sehingga buka cabang dimana-mana yang menentukan harga telur di Jawa Timur bahkan bukan hanya di Jawa Timur Pak Hidayatullah itu Pak Hidayatullah itu Rahman ya ketua PDM Kabupaten Pasuran sering Blitar ya ketua PDM Kabupaten Blitar itu mengatakan bukan hanya Jawa Timur kami itu bisa menentukan harga telur Indonesia ya itu bisa kami tentukan itu yang mengugang itu adalah ketua PDM Kabupaten Blitar eh Kabupaten Blitar betul ya tadi itu anak dari Pak Asis semangat memberinya luar biasa dan itulah karakter orang Muhammadiyah karena itu maka Bapak Ibu berbahagialah kita menjadi bagian dari persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah ya dimana kita dicirikan salah satu ciri penting dari kita itu adalah memberi ini ayat ini luar biasa Bapak Ibu kalau kita selami ya kata Allah dan apa yang kau berikan dari yang kau miliki itu maka yang kau berikan itu akan dikembalikan oleh Allah kepada kita semua bisa dengan cara yang tak terduga-duga dan kalau dikembalikan itu dikembalikan dengan lebih banyak ya dan Allah itu adalah sebagus-bagus zat pemberi rezeki karena itu Bapak Ibu kalau memberi ya itu yakinlah bahwa yang kita berikan itu pasti akan dikembalikan oleh Allah kepada kita semua ya baik dengan proses yang kita ketahui kita sadari maupun yang tidak kita sadari kalau misalnya tidak dikembalikan dalam bentuk harta yang lebih Allah akan mengembalikan dalam bentuk yang lain misalnya memberikan kesehatan memberikan kesuksesan untuk anak-anak kita pendidikan anak-anak kita itu bagian dari cara Allah mengembalikan apa yang kita berikan tadi karena itu ayat tadi menjadi penting dan di dalam Al-Quran juga digambarkan ayat ini kan luar biasa Bapak Ibu jadi kalau kita memberi satu maka akan dibalas Allah tujuh dari tujuh itu beranak pinak menjadi tujuh ratus ya kan dari satu batang beranak pinak menjadi tujuh batang lalu dari masing-masing batang itu akan berbuah menjadi seratus ya seratus biji masing-masingnya dan itu adalah cara Allah mengembalikan apa yang kita berikan di jalan Allah karena itu jangan sampai kemudian kita menjadi medit menjadi kikir ketika ada yang datang kepada kita meminta misalnya untuk pengembangan madrasa pengembangan pesantren kita termasuk pengembangan sepim ya Pak kalau mereka datang maka jangan sampai kita kemudian seperti apa pesilat atau petinju seakan-akan tidak mau melepaskan apa yang kita miliki pada yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah karena itu Bapak Ibu pandemi ini mengajarkan kepada kita untuk semangat semangat memberi semangat nyah-nyah kalau ada orang datang minta nyah kalau ada panitia pembangunan minta nyah itu semangat yang luar biasa dan yakinlah bahwa yang kita berikan itu pasti akan dikembalikan oleh Allah dengan yang lebih banyak kalau tidak dengan harta Allah akan mengembalikan dalam bentuk-bentuk yang lain cukup begitu atau gimana ini sudah 7 sep 4 dan Ibu-Ibu di sebelah sini sudah mulai apa mulai panas tapi tadi Pak Yassin menyampaikan ke saya kalau bisa jam 7 sep 4 nanti dilanjutkan dengan tanya-jawab nanti pertanyaannya silakan diajukan yang jawab pesatabu ya supaya berbagi pekerjaan tapi saya ingin mengakhiri kajian akad pagi kita ini Bapak Ibu jadi kita ini diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala melalui pandemi ini supaya kita ini tidak sombong tidak sombong ilmu manusia itu terbatas kemampuan manusia itu terbatas yang boleh sombong itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala karena itu Allah itu mensifati dirinya dengan sifat al-mutakabir yang mahasombong sementara manusia itu makhluk yang lemah makhluk yang lo'if makhluk yang ringkih coba bayangkan ilmu manusia sampai sekarang itu gak bisa menjelaskan secara lebih pasti ya pandemi ini fenomena apa ya kapan berakhir obatnya apa sampai sekarang masih belum ilmu kita itu terbatas pandemi ini mengajarkan semua itu disamping pelajaran-pelajaran yang tadi sebagian saya sampaikan nah karena itu maka moga-moga kita bisa memahami pandemi ini bagian dari cara Allah mendidik kita semua dan sekali lagi cobaan ujian itu sesuatu yang sangat penting para jamaah ya ujian cobaan itu positif yang negatif itu adalah respon kita kadang-kadang ya salah kita merespon ujiannya positif ya ketika Ibrahim Ibrahim itu nama dari anak Rasulullah ya Pak aku ya meninggal dunia Rasul itu sedih sekali menangis baru kemudian para sahabat para sahabat itu bertanya wahai nabi apakah diperbolehkan kita menangis bersedih ketika ada anak keluarga kita yang meninggal dunia lalu nabi mengatakan salah satu fungsi mata itu untuk menangis dan salah satu fungsi hati itu untuk bersedih karena itu berbahagialah ibu bapak yang bisa menangis jika melihat sesuatu yang membuat kita ibar berbahagialah ibu bapak yang masih bisa tersentuh hatinya ketika melihat sesuatu yang tidak mengenakan kita yang membuat kita menjadi terenyuh berbahagialah karena banyak orang yang tidak bisa menangis ketika melihat sesuatu yang menyedihkan banyak orang yang tidak bersedih ketika melihat sesuatu yang seharusnya bersedih karena itu menangis bersedih itu bagian dari nikmat anugerah Allah subhanahu wa ta'ala itulah sesungguhnya cara-cara Allah memberikan ujian pada kita termasuk melalui pandemi ini kita diajarkan itu semua kita bersedih karena tidak bisa kemana-mana tapi Alhamdulillah sekarang ini kondisi sudah membaik ya Bapak Ibu pembelajaran sudah mulai tatap muka SDL sudah mulai tapi harus tetap protokol kesehatannya harus tetap kemarin kami di PWM juga ditanya Pak Ibu kapan sholat kita kembali dirapatkan kita menunggu fatwa PP masih agak lama kelihatannya saya tidak tahu fatwa PP itu akan melahir kapan tapi beberapa masjid Muhammad sudah mulai sudah mulai merapatkan barisan ya rapatkan barisan kalau sebelumnya kan enggak ya Bapak Ibu diminta untuk berdiri di tempat yang sudah disiapkan yang sudah diatur tapi sekarang sudah mulai merapat termasuk di masjidnya Pak Nur oleh Sudha itu ya subuh yang minggu kemarin sudah mulai dirapatkan barisannya saya kira ini kondisi ini masing-masing berbeda silakan bertanya kepada MC3 keputusan daerah masing-masing pemerintah daerah maksudnya ya kalau sudah memungkinkan untuk merapatkan silakan dirapatkan meskipun mungkin secara resmi kita masih belum belum ada surat ya secara resmi kita masih komunikasi dengan PP mudah-mudahan tidak lama lagi PP akan menyampaikan surat-surat itu meskipun faktanya di lapangan sudah mulai ini ya sudah mulai ada yang merapatkan itu bagian dari yang kami pahami sebagai local wisdom karena mereka tahu situasi dan kondisi di lapangan silakan saja itu bagian dari jawaban yang ditanyakan kepada kami di PWM dari beberapa pimpinan cabang pimpinan daerah saya kira itu bagian akhir dari yang ingin saya sampaikan kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentu dipersilakan kalau misalnya ada baik langsung maupun tertulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Prof menarik sekali kajian ini Insya Allah kita semua yakin ada hikmah di balik pandemi ini tapi mohon pencerahannya Prof saya sampai sekarang ini belum menemukan hikmah terutama mengenai perbedaan kita menerapkan protokol protokol low covid terutama soft tadi jarak sehingga di masyarakat terjadi pergeseran pergesekannya pergesekan contohnya juga di kantor saya ketika pimpinan menerapkan jarak soft harus regang ada jamaah yang tetap ngotot demikian juga di masyarakat sehingga pengurus masjid sampai dengan ada gesekan dengan keamanan dan yang parahnya lagi di medsos itu sudah sampai pada taraf cacimaki jadi istilahnya yang patuh pada protokol itu dicap kurang iman kemudian yang terlalu patuh yang tidak mematuhi protokol dicap radikal wahabi dan lain sebagainya belum ada lagi istilah adron kebo nah ini apa hikmah dari perbedaan pendapatan dan semuanya menggunakan dalil-dalil yang sohaya terima kasih kepada profesor bisa langsung menanggapi pak 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 bagus makasih pak bagus dan ini mungkin juga mewakili pertanyaan bapak ibu yang lain ya secara fikir tentu perdebatan-perdebatan itu ada perbedaan-perbedaan pendapat itu ada tapi secara keilmuan apa yang dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah melalui masis tarji itu rujukannya juga sangat kuat ya dan bagian dari yang tadi saya sampaikan ayat yang berbunyi apa nanti itu walatuluku bihaidiikum ilat tahlukah wa ahsinu innallah yuhibun wahsinin itu ayat yang menurut saya luar biasa dan juga selalu dikutip oleh Pak Ketua Umum BP Muhammadiyah Pak Rahidar Nasir ya darul mafasid muqodem alajal bilmasoleh misalnya dalam kaedah usul fik ya dikatakan dalam kaedah usul fik itu mendahulukan apa supaya kita tidak terkena maksadat tidak terkena bahaya itu harus dijahulukan daripada kita mengerjakan amal-amal kebaikan ya misalnya begini Bapak Ibu sholat berjamaah itu baik apa enggak baik bapak-bapak sholat berjamaah biasanya di masjid apa di rumah di masjid kalau ada bapak-bapak yang sholat jamaah di rumah itu bapak-bapak yang solihah namanya ya bapak-bapak yang solihah kata usulat berselamat jadi baiknya sholat berjamaah itu di masjid di mushalah atau tempat-tempat ibadah yang memungkinkan baiknya sholat itu rapat ya baiknya tetapi itu kan dalam situasi normal iza iza itasa'a roko iza roko itasa'a kita kaya usul fik yang lain ya jika dalam situasi longgar maka berlaku hukum ketat hukum yang ketat longgar itu normal ya normal tidak ada covid itu normal maka hukumnya adalah rapat ya rapat karena kalau tidak rapat ada syaitan ya tapi kalau iza roko itasa'a jika situasi itu tidak normal maka hukumnya menjadi longgar jamaah itu mestinya di masjid di mushalah rapat tapi karena pandemi karena covid maka kemudian jamaah dipindahkan ke rumah masing-masing berjamaah dengan keluarga masing-masing siapa yang menjadi imam suami atau anak-anak laki-laki yang sudah balik jadi imam itu kan saya kira dasar-dasar yang sangat kuat ya yang bisa menjelaskan dan juga ada ilmunya pak bagus ya ada ilmunya covid ini ada penjelasan medisnya korbannya begitu banyak korbannya jutaan loh bapak ibu ya dan di Indonesia ini angkanya mungkin sudah mungkin sudah 140 ribu ya yang meninggal dunia jutaan yang terkena keluarga kita mungkin terkena juga nakas yang selama ini kerjanya sangat sangat disipin itu menjadi korban juga mungkin hampir 500 nakas itu ya saya jujur punya saudara spesialis radiologi meninggal dunia kelas terbangkalan dulu ya nah waktu meninggal dunia di rumah sakit alir syat itu saya ikut ngantap ke keputih ngikuti apa namanya ambulan keputih saya baru tahu bapak ibu selama mendengar dari cerita kalau orang meninggal ala covid itu itu di apa namanya nguruk pakai nguruk itu bahasa ini apa nguruk itu menimbulnya itu pakai beku itu ya pakai beku jadi rasanya sangat tidak apa sangat tidak manusia itu belum belum apa namanya belum perawatan yang lain ya pakai standar covid ada covid itu ya korbannya banyak mau penjelasan apalagi kira-kira dan hadis ayat al-qur'annya keedahusul fikirnya jelas memberikan panduan pada kita semua karena itu saya pernah menulis mungkin Pak Abu baca tulisan di kompas itu ya memilih takdir baik di tengah pandemi ikhtiar manusia itu akan menentukan segala di tengah sorry di ujung pilihan kita itu itu ada takdir Allah SWT kalau kita milih ceroboh ya kita akan meninggal dalam keadaan kecerobohan itu ya meninggal karena covid meninggal karena pandemi tapi kalau kita berhati-hati maka kita akan sehat bukan hanya kita keluarga kita akan sehat juga karena itu ikhtiar menjadi penting ada juga yang kritik tadi betul yang disampaikan Pak Bagus itu bahkan kritik itu sempat disampaikan ke Pak Ketum PP Muhammadiyah Prof Haidar ya mengatakan sholat berjarak pakai maskor itu ikut mazhab WHO katanya ya WHO mazhabnya WHO karena tidak ada di apa mazhab Al-Alba'ah itu kan tidak ada ya Pak Abu ya itu mazhab WHO katanya ya ya Pak Ketum menyampaikan nah apa yang bisa kita lakukan kita lakukan ikhtiar terbaik itu menjadi penting di tengah-tengah pandemi yang tidak menentuin di tengah-tengah keperbatasan kita untuk mencegah wabah covid ini ya supaya kita tidak terkena maka itu yang kita lakukan menjaga jarak bermasker sholat berjarak jadi ikhtiar-ikhtiar itu menjadi penting Bapak Ibu Saudi Arabia kurang apa coba bayangkan Saudi Arabia kurang apa dua masjid suci kita itu sholatnya berjarak kurang apa untuk menjelaskan coba sampai ibadah yang wajib dua tahun terakhir ini dibatalkan apa itu haji kurang apa itu kurang apa untuk menjelaskan betapa penting ikhtiar terbaik itu harus kita lakukan ibadah yang wajib saja dibatalkan loh Bapak Ibu bukan dibatalkan semuanya ya dilakukan secara terbatas oleh pemerintah Saudi dengan jumlah jamaah sekitar seribuan padahal biasanya kan haji itu 4 jutaan ya usah takut ya yang terlibat dalam ibadah haji hanya sekitar seribu dan itu pun hanya untuk penjunjung asli Saudi atau ekspatiat yang tinggal mungkin lama di Saudi boleh tapi sangat selebi terhadap yang wajib saja seperti itu protokolernya apalagi yang sunah-sunah karena itu Bapak Ibu apa yang kita lakukan ini sudah benar sudah on the track ada ilmunya ada dasar agamanya soal ada sebagian umat kita yang tadi yang bermadab lain saya tidak menyebut kadron apa apa namanya apa kelompok ngeyel ya sudah itu pilihan mereka setidaknya kita sudah on the track menjaga diri kita keluarga kita supaya tidak terkena pandemi tidak terkena covid itu yang bisa kita lakukan saya kira begitu jawabannya Pak bagus dan insyaallah jauh-jauh kita sudah memulai merapatkan merapatkan barisan karena pandemi sudah mulai mulai melandai kita sudah masuk zona 1 ada yang mungkin zona 2 saya kira itu terima kasih Prof semoga pertanyaannya bisa terjawab Alhamdulillah Rupil Alamin sampailah kita di penghujung acara yakni penutup baik Bapak Ibu terima kasih sekali lagi moga-moga kita disihankan oleh Allah diberikan keafiatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemuka keluarga kita juga diberikan kesehatan keafiatan di tengah-tengah pandemi yang masih bersama kita ini dan mudah-mudahan harapan kita pandemi ini segera menjadi endemi sehingga kita bisa beraktifitas seperti sedia kalah termasuk beribadah dengan cara-cara seperti cara sebelum pandemi kurang dan lebihnya memaaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam mohon maaf prof ini ada pemberian cendera mata dari SD Alkausar yang akan diserahkan oleh Ketua PDM Kota Pasuk Kepala SD Alkausar yang akan diserahkan oleh Kepala Sekolah SD Alkausar baiklah mari kita tutup acara hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat dan diterima oleh para jamaah sekalian saya mohon maaf apabila ada salah kata akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Al-Ilahi Robi Sami'na wa'atho'na Ya Allah Tuhan Robiku Muhammad Junjunganku Al-Islam Agamaku Muhammadiyah, gerakanku Gerakanku